Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Dwi Rajani Putri Disini saya akan mempersentasikan tentang Spiral of Silence Theory Sejarah Teori Spiral of Silence Teori Spiral Keheningan ini telah dikembangkan oleh Elisabeth Neumann Pada tahun 1973-1980 Yang merupakan seorang sosiolog, pakar politik Dan jurnalis Nazi Jerman yang membenci Yahudi Dan mendukung Hilter Dalam pendapatannya, Neumann menjelaskan bahwa Teori Spiral Keheningan merupakan upaya untuk menjelaskan opini publik Dibentuk dan teori ini hanya berfokus pada opini publik semata Banyak dari populasi menyesuaikan perilaku pada arah media teori ini Telah dinyatakan sebagai dasar yang penting dalam mempelajari kondisi manusia Timbulnya Teori Spiral of Silence Teori Spiral of Silence ini muncul karena individu pada umumnya Berusaha untuk menghindari isolasi Dalam arti sendirian mempertahankan kesikap atau keyakinan tertentu Oleh karenanya, orang yang akan mengamati lingkungannya Untuk mempelajari pandangan-pandangan mana yang bertahan dan mendapatkan dukungan Dan mana yang tidak dominan atau populer Maka ia cenderung kurang berani mempresentasikan disebabkan adanya ketakutan akan terisolasi tersebut Secara singkat, Spiral of Silence ini muncul disebabkan oleh rasa takut akan bersaingan atau dikecilkan Dan Spiral of Silence ini bukan hanya tentang keinginan untuk berada pada pihak yang menang Teori Spiral of Silence mengacu hanya pada satu prinsip Walaupun ini merupakan salah satu yang paling penting dari komunikasi masa Dalam istilah umum, Teori Spiral of Silence ini lebih memperhatikan pengaruh antara empat elemen Yaitu komunikasi masa, komunikasi interpersonal, dan relasi sosial Tokoh Teori Spiral of Silence Yaitu Elisabeth Moella Neumann Ia adalah ilmuwan politik Neumann 1974 Memperkenalkan Spiral Keheningan sebagai upaya untuk menjelaskan Di bagian bagaimana opini publik dibentuk Inti dari teori ini berfokus pada apa yang terjadi ketika Orang-orang menyatakan opininya mengenai topik yang telah didefinisikan oleh media kalayang Orang yang yakin bahwa mereka memiliki sudut pandang minoritas terhadap isu-isu publik Akan menarik diri diam di belakang yang mana komunikasi mereka dibatasi Pengertian dari teori Spiral of Silence ini Spiral of Silence Yaitu seseorang memiliki opini dari berbagai isu Namun terdapat keraguan dan ketakutan untuk memberikan opininya Karena merasa terisolasi Sehingga opini tidak berfungsi terbuka alias tertutup Dengan adanya isolasi akan opini setiap individu Maka orang tersebut mencoba mencari dan mendukung yang memihak pada opini tersebut Contoh kasusnya itu yaitu Teori ini eratnya isolasi akan opini setiap individu Maka orang tersebut mencoba mencari dan mendukung yang memihak pada opini tersebut Contoh kasusnya itu yaitu Teori ini erat kaitannya dengan kehidupan nyata Misalnya di negara kita ini sendiri Di Indonesia Terjadi dua kelompok besar yang setuju Dengan penerapan demokrasi dengan yang tidak setuju Bagi kelompok yang pro Demokrasi dikatakan demokrasi adalah Hasil, hakir, dan paling baik Yang akan mengantarkan bangsa Indonesia kepada kehidupan yang lebih baik Dan asumsi lainnya bahwa masyarakat itu adalah pilar utama negara Maka demokrasi harus dijalankan dalam berbagai aspek kehidupan Sedangkan bagi kelompok penentang demokrasi Mengatakan bahwa kita sudah punya cara sendiri Dalam mengatur negara dan masyarakat Indonesia Kita punya Pancasila dan kita adalah bangsa yang mementingkan persatuan Begitu juga bila kita analisa tentang kejadian jatuhnya Renzim Orde Baru pada tahun 1998 Dia merupakan contoh kasus tentang Kebenaran teori Spear of Silence di Indonesia Selama Orde Baru Kita ketahui bahwa pemerintah seharta yang bertumpukan Demokrasi Pancasila betul-betul demokratis Mekanisme kepemimpinan nasional lima tahunan Adalah contoh dari demokrasi yang dimaksud Bahwa pres Indonesia bebas dan rakyat bebas mendapatkan pendapatnya Serta pembangunan ekonomi berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat dan lain sebagainya Terakhir yaitu kesimpulan Kesimpulan dari teori Spear of Silence ini adalah salah satu bagian dari teori komunikasi masa Yang secara bahasa arti dari spiral adalah lingkaran atau perputaran Dan silence bermakna diam atau sunyi Teori ini berfokus pada apa yang terjadi ketika orang menyatakan opininya mengenai topik yang telah didefinisikannya oleh media bagi kalayak Orang yang yakin bahwa mereka memiliki sudut pandang minoritas terhadap isi-isu politik Akan menarik diri dan diam di belakang yang mana komunikasi mereka dibatasi Orang ungan untuk mengepresikan pandangan minoritas mereka Terutama karena takut dikucilkan Sedangkan mereka yang memiliki sudut pandang minoritas akan lebih terdorong untuk lebih bersuara Sekian dari saya Apabila ada kesalahan, mohon maaf Wabilahi topik wajidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh